Halo guys jadi itu sama bikin ikan anu lurah kering he tadi toh di lelang murah ikan harganya lima ribu satu kilo ini ikan lurah jadi sama keringkan saja karena terlalu banyak kita mau bawa me dulu pergi dijemur hai guys dan ini suamiku dia bikin ikan sejaring-jaring untuk tempat jemurnya ini anu jemurnya ini ikan anu kohe ikan lureku karena ini panas matahari jadi cocok kita menjemur ikan Oke 4 kilo langsung dikasih rata-rata begini kasih tipis-tipis supaya dah cepat nanti kering paling satu hari toh kering karena terik sekali matahari tidak garuji ayam tuh sudah milih hai guys selamat siang jadi ini tuh sama pergi lihat itu ikan ini terik yang saya keringkan itu ikan lurah Oh ternyata dah sudah apa namanya ini hei dah sudah kering-kering setengah nih padahal ini tuh baru dua jam sajumur dibalik-balik dulu begini oh oh ternyata katanya suami kuda sudah balik-balik guys itu perlu lagi sa balik-balik uh tengah hari jindah sudah kering betul nih pak keren sih itu cuacanya sangat panas sekali panas guys jadi nito ikan lurenya sama kumpul-kumpul nih dulu karena ini sudah sore teman-teman mataharanya sudah tidak terlalu panas nih tapi ini tuh belum terlalu kering jadi nanti besok pagi ini saya mau jemur lagi sekitar tiga jam lagi supaya sudah kering sekali tapi itu sudah bisa digoreng jadi disini saya mau kumpul-kumpul dulu kemudian saya mau simpan di apa namanya disimpan di plastik saja yang tertutup supaya tidak diganggu sama oh ano maksud saya tidak dikerumuti sama lalat-lalat jadi langsung kita masuk kami di kantung plastik ini supaya aman kemudian nanti saya mau simpan di dalam kulkas guys supaya tidak sampai tertutup ya nah karena kalau ikan asin kan itu selalu dikerumuti lalat kalau di tempat terbuka jadi ini saya mau simpan di dalam kulkas saja yang tertutup nanti besok pagi lagi saya jemur nah jadi tadi yang empat kilo itu empat kilo basah itu jadinya seperti satu kresek tapi itu belum terlalu kering airnya sekalian oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati